Inspirasi dan motivasi bisa datang dari berbagai sumber. Bisa dari buku, pengalaman, atau lewat obrolan dengan orang yang kita temui sejalan dengan waktu. Inilah Kudos, podcast yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia bersama Irvanisan dan Dania Iman, langsung dari Washington DC. Selalu kita bilang, filosofi sila itu, gerakan itu harus bisa membaca satu atau dua langkah ke depan. Nah hal tersebut tidak hanya buat dalam belah diri, tapi dalam situasi dan kondisi keseharian pun kita selalu begitu. Bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu, ini kemungkinannya langkah kedua dan ketiganya akan seperti apa. Hey guys, ketemu lagi di podcast Kudos, kisah unik diaspora Indonesia episode 3 di mana kita akan berbagi cerita dan pengalaman seperti biasa bersama masyarakat Indonesia di mancanegara. Mau di Amerika atau di Indonesia atau dimanapun mereka berada. Namun kali ini seperti biasa bersama saya Dania Iman, Irvanisan, dan ada yang spesial banget nih datang ke studio podcast kita di Washington DC. Wah, kalau ini denger namanya aja udah langsung terbayang aksi-aksinya yang luar biasa. Yang keren banget. Terus juga kayaknya langsung bawaannya pengen berguru aja. Ya, di studio kita sudah ada Kang Cecep Arief Rahman. Halo Kang Cecep. Halo semua. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah, baik teh. Alhamdulillah, ini senang banget kalau ngeliat Kang Cecep gitu ya. Biasanya saya ngeliat hanya di layar kaca dan layar lebar. Betul, sekarang akhirnya ketemu. Langsung ada di studio kita. Terima kasih atas kedatangannya. Tapi ngomong-ngomong dalam rangka apa nih Kang Cecep datang ke Washington DC? Jadi, saya kesini atas undangan dari Pencaksilat Pederasian USA. Ya, memang saya kenal dengan Kang Wona itu dari dulu. Saya waktu itu ketemu waktu pas berguru ke guru kami yang di Sumatera Barat, di Boki Tinggi yaitu Pak Haji Sofian. Nah, Mas Wona juga kebetulan lagi di sana. Nah, kita kenal. Setelah itu memang lama kita agak jumpa paling secara komunikasi lewat tulisan saja. Pas beberapa bulan yang lalu, ternyata katanya kalau bisa datang untuk menghadiri Pencaksilat Festival Perdana. Tentu saya sangat senang sekali. Wih, ada apa Festival Pencaksilat? Terus yang rintisan awal lagi kan tentu saya senang sekali kalau bisa mendukung acara tersebut. Jadi langsung saya bilang, insya Allah kalau misalnya waktunya pas dan tidak ada halangan, saya senang sekali mau datang. Malahan tadinya mau satu grup lah, ada bertiga. Karena namanya festival, kita perlu memperlihatkan maksimal lah. Dari mulai yang saya sendiri juga ada anak yang mewakili remajanya dan bisa seperti kasih lihat koreografi fighting yang agak lebih beda dari biasa misalnya. Tapi sayang, yang satu orang, visanya tidak selesai. Sudah, sendiri saja dulu. Sendiri ya kali ini ya. Nah, ini kalau bicara Pencaksilat nih Kang ya. Mau curhat sedikit Kang. Siap, siap. Ini kan kita tinggal di Amerika nih ya, tinggal jauh dari tanah air. Dan begitu melihat ada adegan Pencaksilat atau acara-acara seperti Pencaksilat di Amerika yang diapresiasi oleh warga internasional termasuk warga Amerika itu kayaknya bangga sekali ya. Tentu, tentu. Dan penghargaan akan warisan budaya ini tuh semakin bertambah. Apalagi ketika melihat lalu Pencaksilat terjun ke Hollywood, di bawah ke layar kaca. Nah, itu menarik banget. Tapi mungkin kita mau bicara mengenai Pencaksilatnya sendiri dan juga mengenai sosok Kang Cecep yang istilahnya kita bisa bilang juga berpengaruh di dunia Pencaksilat dan juga di dunia yang lainnya. Ada sedikit lah. Kang Cecep di beberapa negara ini juga katanya memiliki sekolah silat atau perguruan. Alhamdulillah, mungkin tidak bisa sebut saya karena memang yang merintis itu guru-guru kami di Panglipur. Dari mulai Aba Aleh, Ibu Eni, lalu gerasi-gerasi seterusnya. Karena saya itu generasi kelima di Panglipur. Alhamdulillah sejak masih zamannya Aba Aleh dulu, beliau sudah punya murid di luar negeri dan punya cabang di Belanda. Dan sekarang setelah generasi kelima kita, bukan hanya saya yang mengembangkan, tapi juga ada Kang Asep, ada Kang Gending, terus ada juga Kang Agus yang juga mereka berperan dalam mengembangkan pencaksilat di luar. Malah yang pertama kali ke Amerika itu dulu ada namanya Pak Jajah Almarhum sama Aba Uho Almarhum yang menangkan silat Panglipur pertama kali ke Amerika itu. Nah, saya sekarang sebagai penerusnya saja. Dan Alhamdulillah kita sudah punya di lebih dari 10 negara cabang kita di luar, tapi kalau di nasional malah baru di 3 provinsi. Oh, gitu ya. Bukannya kita tidak bisa lebih mempercepat ini, karena permintaan banyak yang dari luar provinsi kita juga. Hanya kan sumber daya pelatih kita belum bisa maksimal. Kenapa kalau orang di luar banyak? Kita bukan diskriminasi. Karena yang di luar itu bukan kita yang datang ke sini, tapi dari mereka datang dulu kemana? Ke tempat kita, lalu belajar. Nah, setelah mereka merasa bahwa mereka perlu mendatangkan dari kita, baru mereka mendatangkan. Nah, jadi yang menjadi pelatih-pelatih kita di luar bukan orang Indonesia malah, tapi orang lokal dari negara mereka sendiri. Seperti itu contohnya di sini, di Amerika. Cabang kita, Alhamdulillah, sekarang juga ikut. Terus waktu festival yang diadakan oleh Kang Wona juga, ada perwakilan kami yang datang dari Texas. Dia namanya Louis Kai, Kai Louis, tapi kita panggilnya Kang Kai saja. Kang Kai. Jadi dia datang mewakili Panglipur, karena di festival tersebut ada kira-kira lebih dari lima perguruan yang hadir, dan semua pelatihnya orang asli dari Amerika. Kita bangga sekali. Jadi ternyata yang mengembangkan di sini itu, memang benar-benar orang sini. Bukan yang, kan kalau orang Indonesia kita percaya lah, orang Indonesia datang ke sini mengembangkan silatnya, ya tugas kita sendiri. Tapi kalau orang luar yang mengembangkan di sini, mereka itu bukan tugasnya untuk mengembangkan, tapi ternyata mereka malah cintanya terhadap budaya kita lebih dari kita kadang-kadang. Ya, nah inilah yang kadang-kadang nggak kedengeran ya di Indonesia ya, Fahni. Mereka nggak tahu, gitu. Ternyata pencak silat itu banyak sekali diapresiasi oleh warga internasional. Dan sekarang ini kalau di Amerika sudah ada di Texas ya, Kang ya? Cabang. Cabang ya, ya. Biasanya berapa kali suka datang ke Texas atau ke perguruan Panglipur di sana, Kang? Malah kalau ke Texasnya saya belum pernah. Oh gitu? Karena Kai sama rekannya itu kadang datang ke, tiap tahun datang. Oh malah datang ke pusat? Karena sudah gimana ya, kita kalau sudah lebih dari 10 negara, kadang sulit masa kita harus keliling gitu kan. Kita kasih supaya mereka itu bersilaturahmi juga dengan sesepuh-sesepuh kita. Memang kita mendatangkan sesepuh kadang kesulitannya selain dari transportasi yang tidak memungkinkan buat mereka untuk datang, kadang kesehatan mereka juga tidak mendukung. Jadi ya harus murid yang datang. Betul, oh itu benar banget. Justru harus datang. Kita adakan event tiap setahun sekali namanya Kasundan Camp. Jadi mereka didatangkan dari cabang-cabang Panglipur yang ada di luar itu, kita kumpulkan di tempat kita, kita latih, kita uji. Nah, untuk bisa lulus sebagai pelatih itu, mereka harus juga silaturahmi ke sesepuh-sesepuh kita, ke guru-guru kita. Bahwa mereka jadi pelatih kita itu ya diketahui oleh sesepuh. Panglipur ini sekarang pusatnya itu di Sukabumi, perguruannya? Sikomu itu termasuk cabang kami. Jadi kalau pusatnya itu secara ofisial itu di Bandung sebenarnya. Hanya pusat secara sejarah di Garut. Oh, di Garut. Dan sebenarnya apa sih Kang Cecep yang menarik perhatian warga dunia nih kepada pencaksilat? Kenapa pencaksilat dibandingkan dengan ilmu bela diri yang lain? Sebenarnya kita tidak bilang bahwa kita lebih baik, karena semua bela diri baik tergantung siapa yang berlatihnya. Kalau berlatihnya serius akan jadi baik. Hanya mungkin kita bisa sampaikan tentang karakteristik bela diri kita. Kenapa? Menjadi orang tertarik untuk mempelajarinya. Sebenarnya kalau kita lihat bela diri lain, kita mau belajar misalnya aliran yang keras, kita harus belajar karate. Atau belajar muay thai. Kita mau belajar yang halus, kita harus belajar tai chi. Jadi harus berbeda aliran. Aliran bela diri maksudnya. Tapi kalau disilat sebenarnya dalam satu perguruan bisa saja semua aliran tersebut ada. Karakteristik geraknya yang agak mirip. Seperti contohnya, yang mirip seperti tai chi, disilat ada sabandar namanya. Atau timbangan kalau di Jawa Barat. Kalau yang misalnya mirip yang keras mengandalkan kekuatan fisik dan tulang, ada misalnya cimande. Yang mengandalkan kekuatan otot, ada juga sabandar yang melatih napasnya untuk menguatkan ototnya. Terus ada juga yang saling banting seperti judo dan yujitsu, ada benjang juga. Jadi sebenarnya kita itu sudah ada berbagai bentuk aliran tradisional, tapi memang menyerupai. Bukan mengikuti, karena memang kita tersendiri. Punya dari zaman dulu. Mulai zaman kerajaan-kerajaan dulu juga, di ukiran-ukiran candi, kita sudah bisa memperlihatkan bahwa memang bela diri kita itu sudah dari dulu. Malah kalau kita baca di Wikipedia katanya ada namanya mungkin Sundang Majapahit atau apa. Tapi itu kan kalau pencaksilat secara oral, jarang kita punya secara tulisan. Akhirnya menelusuri gerakan atau sumbernya itu hanya dengan cara memperlihatkan gerakannya. Bagaimana kita persamaannya seperti apa, sumbernya bagaimana, mengalirnya kemana saja, karakteristik kulturnya seperti apa, diperbandingkan negara asalnya. Jadi kalau kita misalnya lihat seperti, kenapa kita bisa berparahisa alirannya seperti itu? Karena kita punya tiga sumber aliran terbesar di silat, yang mempengaruhi pencaksilat bukan hanya di Indonesia sekarang, tapi juga di Malaysia, di Brunei, dan Singapura juga. Karena mereka dulu memang satu Nusantara kan. Tiga daerah itu, Jawa Barat, Sumatera Barat, sama Bugis Makassar. Bukan tidak ada di daerah lain seperti di Bali, atau misalnya di Lombok, atau mungkin di Kalimantan. Mereka ada. Hanya 70 persen dari kurikulumnya itu, dipengaruhi oleh tiga aliran besar ini. 30 persen baru lokalnya. Itu sudah riset secara gerakan yang kita lakukan. Ingin tahu Kiprah Diaspora Indonesia di Amerika? Atau tentang cerita yang Amerika banget? Tonton Amerikoi di YouTube channel VOE Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa, Simak Amerikoi di YouTube channel VOE Indonesia. Masih di Kudos Podcast VOE Indonesia. Bersama Irfan Isan dan Dania Iman. Dan juga Kang Cecep Arief Rahman. Nah Kang, kalau kita yang ada di Amerika ini, ini kerasa banget, Kang. Pada saat abis film The Raid muncul, ketertarikan orang-orang di Amerika itu terhadap silat itu meningkat. Bahkan ada yang nyamperin saya, orang dari kantor ini juga. Itu beberapa orang yang langsung ke saya nanya soal silat. Karena mereka baru nonton. Saya pun juga kaget gitu. Oh iya gitu. Ya, ya. Have you watched the movie? Ya, of course. Ya, it's so good about the pencak silat. Nah, kalau Kang Cecep sendiri merasakan gak adanya sekarang ini di belakangan ini, setelah silat itu mulai diangkat juga di banyak film-film, jadi minat dari orang-orang berbagai negara itu semakin meningkat. Tentu, Kang. Seperti jangan jauh-jauh lah kedatangan saya ke sini saja. Setelah event tradisi yang diadakan oleh Kang Wona dan rekan-rekan di sini, dari USA Pencak Silat Federation, malah ada tim stunt performer di sini, kelompok stunt di Washington DC ini, minta kita untuk mengadakan workshop di tempatnya. Jadi mereka minta, nih gimana pencak silat di dalam film itu seperti apa? Karena mereka sering lihat The Raid, sering lihat John Wick kemarin. Mereka ingin tahu proses latihannya seperti apa. Ya sudah, saya bilang, ayo kita berlatih sama-sama, tinggal buat jadwal. Jadi, Alhamdulillah, tadi malam kita buat jadwal selama 3 jam, dan mereka bisa paham, kenapa kita bisa melakukan gerak-gerak seperti itu, karena kita ada proses latihan yang terinci. Jadi ya, kelebihan kita itu mungkin, apapun yang kita pegang, bisa jadi senjata. Apalagi selalu senjata benar, senjata yang memang khas kita. Selain itu pun, apapun yang kita pegang, bisa jadi senjata. Jadi kan kalau kebutuhan film seperti itu. Misalnya, kita lagi terpepet di kantor, apapun ada benda di kantor, bisa kita memperkenalkan jadi senjata. Kalau memang diperlukan. Nah itu kelebihan silat itu, apapun yang kita pegang, harus bisa sinkron dengan badan kita, menjadi senjata. Apalagi, anggota yang ada di badan kita, apapun harus bisa jadi senjata. Apapun harus bisa jadi pembela, untuk mengamankan badan kita. Karena memang niatnya pencah silat itu, membangun badan. Supaya kalau ada sesuatu, bisa siap untuk mencari solusi, dari pemecahan masalahnya tersebut. Jadi memang bukan hanya fisik, tapi juga batin, pikiran, itu harus bersatu dengan fisik. Itu tadi ya, karena untuk membela dirinya sendiri. Karena memang asal katanya juga dari silat kan, nyambung atau sinkron. Jadi kalau yang harus sinkron itu, ya sebelum sinkron dengan orang lain, harus sinkron dulu sendiri. Nah bicara mengenai film nih, Kang Cecep. Waktu itu, ada pertimbangan khusus nggak, yang ada di benak Kang Cecep ya, ketika akhirnya diajak untuk mengangkat silat ke dalam film? Mohon-mohon. Jadi, kita sangat bangga sekali, karena mereka sangat menapresiasi kita. Jadi pas kita datang ke sana, walaupun masih waktu wawancara di Skype, mereka sudah sampaikan, mereka sudah punya struktur, fighting seperti apa, yang ingin ditampilkan di film tersebut, tapi katanya mereka akan menggali apa yang kita punya, supaya bisa berkolaborasi dengan apa yang mereka buat. Tentu kita senang saja. Karena dengan begitu, apa karakter dan sistem silat yang kita biasa dipakai, bisa diperlihatkan juga di sana. Jadi pas kita buat koreografi di sana, bukan buat atau pas kita buat rehearsal atau latihan sebelum syuting, mereka sudah kasih strukturnya. Nih, saya tanya konsep, kalau bisa buat, ini contohnya, tujuh gerakan, nanti jatuhnya kena ke situ. Terus, setelah itu, terseret ke arah kanan, dan menimpa sesuatu. Setelah itu juga nanti kalah dulu, dan terseret ke sini. Jadi sudah ada struktur secara garis saja, secara komposisi. Nah, katanya, untuk bisa sampai jatuh ke sana, silahkan. Isi gerakannya seperti apa. Terserah deh ya. Tapi, mereka akan menentukan, sinkron nggak dengan apa yang mereka rencanakan. Jadi, sudah, kita buatnya jadi sama-sama. Dengan tim koreografi dari mereka. Yang waktu itu, timnya itu 8711. Jadi, sebenarnya 8711 itu, sama juga satu tim dulunya yang dibangun oleh Chad Stahelski, yang jadi direktornya John Wick juga. Oke. Nah, jadi, Alhamdulillah, setelah itu ya, kita dikasih kebebasan buat kasih lihat silat, kasih lihat senjata kita, karambit. Walaupun kita gengnya geng Shinobi, Shinobi itu harusnya gengnya orang Jepang. Tapi katanya dianggap di cerita itu bahwa orang Jepang hire kita, sewa kita untuk jadi tim dari mereka. Jadi, kita bawa senjata sendiri, karambit. Itu keren banget. Itu mau dikasih kebebasan ya, buat milih karambit itu ya. Betul. Jadi, malah mereka yang nawarin, mau nggak katanya pakai karambit saja, senjata khas, tentu saja kita senang saja kan. Malahan tadinya mau kita nawarin, ini malah ditawarin ya tentu. Gitu ya. Nah, saya jadi pengen nanya juga nih, soal di film John Wick itu, karena udah ngomongin John Wick. Kayaknya semua karakter yang jahat di film itu dibunuh semua sama John Wick. Iya. Kecuali Kang Cecep sama Kang Yayan. Ini menarik banget, bahkan sampai akhirnya, kelihatan dia juga bicara bahasa Indonesia kan. Betul, betul. Nah, ini apakah memang ada kesepakatan sebelumnya, atau memang dari, dari Keanu Reeves-nya sih, kayaknya yang segitu menghargainya gitu ya. Nggak, nggak, saya nggak mau ngebunuh. Kayak gitu, kan. Kayak gitu-gitu, itu pembicaraan di balik filmnya. Benar sekali apa yang dikatakan Kang Ipan. Jadi, waktu kita datang, sebenarnya, kan kita dikasih, mereka memang sangat ketat di skenario itu. Jadi, yang mereka kasih hanya pas bagian kita saja. Jadi, bagian kita bahwa, oh, fighting kita akan seperti ini. Iya. Di sana tertulis memang kita terbunuh. Oh, gitu. Dari skripnya tuh gitu. kita sudah bayangkan Kang Yayan nih, siapa yang mati duluan, saya atau Kang Yayan? Saya mau ikut saja. Sudah direncan begitu. Dan kita buat memang terbunuh, kan. Memang di situnya, dan untuk terbunuhnya itu, mereka sudah punya, apa, struktur yang mereka buat. Harus jadi, jatuh dari ini, dari kaca itu, dan langsung Keanu-nya bangun, ambil pedang, dan habisin kita. Nah, itu sudah, sudah dalam skenario sudah ada, gerakannya ya disinkronkan saja. Iya. Tapi, pas di tengah-tengah latihan, saya setelah sih sama Keanu-nya itu datang. Eh, gimana katanya, kita ada ekstra latihan, mau merubah, apa, skenario, naskahnya. Iya. Oh, gimana kita tanya. Katanya, gak apa-apa kalau kita gak jadi membunuh. Ya, kita mah senang. katanya, tapi, saya baca lebih detilnya itu di, waktu ada wawancara kan dengan Keanu. Katanya, mereka sangat menghargai sekali, apa yang kita perlihatkan dalam, waktu latihan, selama latihan, bagaimana kita kasih, apa, kasih masukan, tentang sistem kita ke mereka. Dan, sepertinya itu mewakili, salah satu sistem yang, mereka hargai bahwa, kalau misalnya di sana, dianggap mati, seperti tidak menghargai sistem, yang ternyata sedang, apa, menurut mereka, memang sangat menarik, untuk diperlihatkan, dikembangkan. Jadi, akhirnya katanya, mendingan gak usah dibunuh. Malah, dia tanya, boleh enggak, katanya, ada dialognya dengan bahasa Indonesia saja. Dari sebelumnya, gak ada dialog sebenarnya. Oh, gitu ya. Dalam, kan biasanya kalau ada dialog, kita di kontraknya itu sudah tertulis. Iya. Gak ada dialog, ada IP, di sini gak ada. Jadi, ngeredak saja setelah tengah-tengah shooting, kita latihan ulang, terus minta ada dialog. Mereka kasih skrip, dalam bahasa Inggris, tanya, silahkan cari bahasa Indonesia saja, terserah. Kita hanya rundingan kan, supaya enak didengar, kita tidak menerjemahkan secara langsung, dari kata yang mereka, karena kan, ideo mereka dengan kita beda. Iya. Kita bilang begitu, mungkin kalau diterjemahkan langsung, ke bahasa Indonesia, akan jadi aneh malah. Akhirnya sudah, kita jangan diganti, dengan apa yang kita sampaikan kemarin. Karena lambat ya sekarang, itu kan memang, di situnya, di aslinya bukan begitu. Di aslinya, kenapa ya, dia tidak secepat dulu. Itu kan, gak aneh kita kalau bilangnya begitu. Iya, iya. Tapi kalau dengan kata-kata seperti tadi, lumayan lah, cocok. Dan waktu kita kasih, apa, mereka mendengarkan, apa, dialognya, terus langsung senang. Langsung senang. Karena kan mereka malah, tidak usah mengerti, tapi enak di, apa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa itu tadi ya. Nah, itu permintaan Keanu sendiri. Oh gitu. Wah. Apa dia bilang? Wih keren. Tidak berarti dipikirkan, saya dipikir kayak gini. Iya, iya. Jadi kalau yang, yang dialog bahasa Indonesia dengan, saya dengan ke Ayan itu memang, direktor ya. Kalau yang sampai jumpa, Keanu sendiri. Dia tanya. Kalau saya tidak bunuh, kan harus ada, kata-kata supaya, apa, bahwa memang, ada alasan tidak dibunuh itu. Iya. Karena, alasannya kenapa? Waktu saya, waktu kita seret dia, sampai nabrak kaca, dan, sebenarnya kalau kita niat, tinggal, ini kan, saya punya bawah senjata, sudah rebut senjatanya dari dia, karena Yan juga sudah bawa karambit, tinggal diselesaikan. Iya. Tapi malah, kita tidak, malah silahkan bangun lagi. Masa, dia hanya sampai segitu? Iya, iya. John Wick. John Wick. John Wick. Jadi kita respect, kasih kesempatan, dia itu, legend. Iya, legend. Masa hanya segini saja? Iya. Akhirnya, pas dia kita, dia juga bisa jatuhkan kita, dia juga sama. Oh. Dia respect, karena kita respect dengan dia, dia juga sama respect dengan kita, dan, dibilangnya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Karena ingin ketemu lagi. Gak tahu ya, ketemu lagi mungkin dia. Itu dia. Amin. Amin. Merinding dengarnya. Tapi benar, kata-kata merinding, itu yang terjadi sama saya, dan waktu itu saya nonton, sama teman-teman juga, di sini, di bioskop, yang dipenuhin, dan itu penuh waktu itu, sama orang-orang Amerika. Dengar bahasa Indonesia, ngelihat Kang Cecep, Kang Yayan, ngebawa Indonesia, silat, gak dibunuh, itu kan berarti tanda dia menghargai, kata-kata sampai jumpa, merinding saya benar. Ih bangga banget. Bangga. Dan satu lagi, dia sampai tanya, ini katanya, kalau ngucapin sampai jumpa, posisi yang benar, supaya, seperti budaya kita bagaimana? Makanya kan, dia sambil pegang ini. Itu emang, nanya dulu. Jadi, sepertinya mereka emang, untuk menghargai, budaya kita itu, tidak asal, tidak main-main. Iya, tidak main-main. Itu, kita sangat menghargai mereka dengan itu. Ya, nah ini, saya mewakili teman-teman yang mendengarkan, yang adalah fans Kianurius, nih, Kang Cacap. Iya. Apakah benar, berita-berita yang viral, bahwa Kianurius itu adalah seorang yang amat sangat rendah hati. Nah, bagaimana nih interaksinya bersama Kang Cacap? Nah, pas kita baru pertama kali ketemu, nih, dengan Kang Yan, kan, kita diundang ke set, walaupun kita belum take, belum jadwalnya, mungkin besoknya, tapi kita setelah latihan, kalau mau lihat setnya, katanya, ayo datang, udah, kita datang berdua. Nah, pas datang itu, kita dari belakangnya, ada Kianur lagi duduk di kursi gini saja, karena dia itu kalau lagi gak syuting, duduk saja, kadang makanan ada disiapkan gitu, makannya sederhana, kadang hanya buah atau apa gitu, di situ. Iya. Tidak disediakan orang, jadi dia, itu saja sendiri. Ambil sendiri. Terus, itunya, daerah tornya datang ke sana, terus bilang, itu katanya di belakang ada. Kita mah tidak berani, kan, pas daerah tornya ke sana, kita tidak langsung ikut juga, datang ke enak, kita takut, takutnya malah dia gak mau ngomong dengan kita, jadi malu nanti. Kita mah nunggu aja, agak jauh, eh, dia berbalik langsung, eh, gang The Red katanya kesini. Wey. Langsung kita datang, wah, saya sangat ngefans ya, dengan film, apa, The Red 1 dan The Red 2, Medoget yang sama Assassin, langsung kenal karakter kita. Keren. Jadi, wih, kita yang tadinya, agak segan untuk ngobrol, ya, langsung aja, jadinya ngobrol, kita ambil bangku, di situ ya, udah, bertiga ngobrol. Oh. Jadi, walaupun baru ketemu, dan, kita lah siapa, gitu kan, walaupun kita, juga ikut main di film, tapi, seseringnya, ya, main film lokal aja di Indonesia, tapi, dia memang, dengan apa, yang dia harga itu, bahwa, kita pun, bisa lah, sampai-sampai ke sana, memang berarti ada sesuatu. Jadi, dia, tidak kasih lihat bahwa dia, lebih tinggi dari yang lain. Kadang-kadang, waktu misalnya, gila ini lagi waktu, yang scene fighting itu. Iya. Kan, kita kadang-kadang, nunggu reset, kalau misalnya setelah take, ada set yang perlu di, itu lagi. Kan, kita langsung istirahat, ada, biasanya tangga, kan namanya di rumah kaca itu, enggak ada tempat duduk, enggak ada tangga-tangga gitu. Yaudah, kita mah duduk situ dengan para fighter lain. Eh, dia datang juga, bawa bangku ini, bangku apa, kotak dari kayu itu. Iya. Kalau di Indonesia mah, kita kalau shooting, yang bawa kotak kayu gitu mah, ya biasanya tukang kamera, atau tukang lampu gitu kan, untuk duduk. Ini mah, dia bawa sendiri, kotak kayu, dan ada jognya yang kotak gitu, di atasnya. Iya, dia duduk aja, itu dengan kita ngobrol. Gabung gitu ya. Padahal kan, dia itu aktor, kita mah fighter. Karena waktu itu, kita belum ada dialog, kalau belum ada dialog, berarti kita dianggapnya seperti fighter lah, kalau di Indonesia mah. Kan di Indonesia, biasa ada begitu. Kalau ada dialog, ada drama, aktor. kalau hanya berklai saja, fighter, udah punya fighter, fighter gitu. Padahal ada tempat duduk yang khusus, buat dia disediakan di, yang biasa kan kursi pemain suka ada, nah dia mah jarang duduk di situ. Keserinya dengan kru saja. Kalau nggak nunggu di, apa, dengan kita dengan fighter, ya nunggu dengan kamera, dengan apa, layar. Jadi dia ingin lihat, hasilnya seperti apa. Kadang kalau menurut dia kurang bagus, diulang gitu. Walaupun kata direktor bagus, kalau menurut dia, ah belum katanya, saya gerakannya kurang maksimal di situ. Ulang lagi saja. Tapi dia memang jago bela diri ya Kang ya? Aslinya memang dia senang bela diri. Jadi sebelum The Matrix, memang dia sudah belajar jiu-jitsu, belajar judo. Terus waktu The Matrix, dia kan belajar kung fu, dengan ada tim dari Cina juga. Jadi waktu, untuk belajar di John Wick pun, dia memang mempelajari, berbagai bela diri yang dia perlukan, untuk memaksimalkan gerakan dia di sana, di film tersebut. Wah keren ya Van ya? Keren banget. Ikut bangga. Dan satu lagi ya, karena tadi tanya tentang humble itu. Kalau pulang latihan nih. Jadi kita misalnya, oh latihan di gym anu, atau dojo lah dojo ini katanya. Udah kita datang ke sana, dia sudah ada duluan di situ. Dan dandanannya santai saja, kawas oblong, pakai celana sontok gitu. Dan latihan serius, tanpa harus misalnya, tanpa kita suruh, dia nanya gitu, kalau dia merasa belum sempurna, latihan terus. Gak usah disuruh sama tim koreografi. Dan kalau pas selesai latihan, kadang dia suka nanya, eh jemputannya ke arah mana katanya? Kita ke arah lewat jalan ini. Wah sudah saya ikut saja katanya. Oh ya? Ikut dengan mobil jemputan kita, yang mini bus gitu kan. Mau juga gitu kan. Ikut dengan jemputan kita, turunnya di stasiun mana, dia naik kereta pulang ke rumahnya. Oh itu bener. Kianurif itu memang di New York aja, sering banget orang, ngeliat dia naik subway. Subway ya? Biasa aja. Orang dasarnya itu, dia senengnya pakai topi, kaos oblong, celana sontok. Kadang orang tidak nyangka dia. Kianurif. Karena kan kalau lihat pakai kemeja, tinggi sekali. Kelihatan tinggi. Tapi kalau lagi pakai sontok, kalau kita agak rendengan berdua, agak kelihatan tinggi. Biasa aja. Baru pas rendengan, kita kelihatan ya pendek, ya kecil kan. Tinggi juga ya ternyata ya. Kalau Kang Cecep, dari umur berapa tadi, belajar silat pertama kali? Kira-kira antara 7 dan 8. Jadi saya itu, pas belajar itu, pas kelas 1 akhir. Dulu mah, waktu kita kalau mau masuk sekolah itu, harus ngukur tangan ya. Sampai ke telinga. Kalau belum sampai, berarti belum 7 tahun. Oh itu bener ya ternyata ya. Dulu begitu ya. Dulu begitu. Nah saya diukur waktu itu, oh sudah nyambung katanya. Udah bisa masuk sekolah. Tapi kan saya, anggaplah kelahirannya itu, tengah-tengah apa? Tengah-tengah sekolah lah. Jadi sebenarnya saya masih 7 tahun gitu, waktu ikutan silat itu. Nah berarti kan sekarang udah puluhan tahun, menggeluti silat, udah ke dunia profesional juga. Tapi ada gak sih Kang, kadang tuh rasa takut, dalam menghadapi, entah itu pas di syuting, ada degan berkelahian, atau dalam satu kondisi deh gitu. Pernah gak sih Kang? Karena kalau saya nih, mungkin bayangin jadi kayak Kang Cecep, wah udah jago bela diri, udah pengalaman ketemu berbagai macam orang, tingkatan bela diri, itu kayaknya udah matang banget gitu. Tapi Kang Cecep sih pernah gak sih, ada ngerasa, mengalami gitu, rasa ada ketakutan gitu Kang? Kan itu sebenarnya, takut itu ekspresi dari, tanggung jawab kita, terhadap apa yang kita mau kerjakan. Misalnya nervous atau takut, kita perlu, karena apa? Kita menghadapi sesuatu, kalau tanpa takut, akhirnya nanti ceroboh, atau tidak punya perhitungan yang matang. Karena kita takut, takutnya kan di sana diarahkan ke takut yang positif. Misalnya takut gagal, takut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, akhirnya kita persiapannya harus lebih, karena takut tersebut, persiapan harus lebih matang. Terus, kehatian-hatian kita juga lebih dipertimbangkan. Ini kalau kita, karena memang, di sila harus begitu. Di sila tuh sering, selalu kita bilang, filosofi sila itu, gerakan itu harus bisa membaca satu atau dua langkah ke depan. Bukan meramal ya, karena kita bukan meramal. Tapi memprediksi. Kalau memprediksi kan bisa beberapa kemungkinan. Itu sudah kita biasakan dalam, dalam aplikasi bela diri juga. Nah hal tersebut, tidak hanya buat dalam bela diri, tapi dalam situasi dan kondisi, keseharian pun kita selalu begitu. Bahwa, kalau kita mengerjakan sesuatu, ini kemungkinannya, langkah kedua dan ketiganya akan seperti apa. Terus kalau misalnya menghadapi seperti ini, apa nih solusinya? Jadi kita sudah ada solusi, kalau berhasil gimana, kalau belum berhasil bagaimana. Iya, jadi memang bisa dikatakan, pencaksilat itu adalah pedoman hidup begitu ya Kang? Betul. Dan memang, seperti tadi, tadinya kan takut-takutnya memang perlu. Karena ya itu, apa? Itu dialami juga. Betul. Kalau binatang kan punya, apa, misalnya antena buat, insting gitu ya? Insting dia, supaya selamat. Nah orang, insting itu takut dan sakit. Soalnya kalau kita misalnya, tidak sakit, kita gusuk-gusukkan, apa, mata, mata, tidak sayang terus, karena bisa berdarah itu. Iya. Sama dengan misalnya kita juga, tergoreh sesuatu, kalau tidak sakit, tidak akan menghindar. Iya. Makanya sakit dan takut itu, memang sense kita untuk bisa survive. Iya. Luar biasa nih. Banget, banget. Memang bener loh, ini bukan hanya fisik, tapi dari batin, pikiran itu semua harus menyatu, karena saling berhubungan. Betul. Dan juga bisa mengontrol emosi, katanya ya Kang ya, kalau pencah silat itu ya. Karena kan, melatih kesabaran, seperti kita sampaikan, kalau orang menyerang, kita juga menyerang, beradu. Untung kalau misalnya tangan kosong, tangan kosong, coba kalau senjata-senjata, orang nusuk, kita juga nusuk, akhirnya kan dua-duanya celaka. Betul. Nah, akhirnya harus sabar, orang nusuk, nunggu, kita harus nangkis. Kalau ada kesempatan, balas. Tapi balasnya jangan dulu, mencelakakan, melumpuhkan saja. Itu kan perlu kesabaran, perlu ketelitian mempelajarinya, perlu istilahnya, ada proses untuk mempelajarinya. Makanya dikatakan seni, seni bela diri. Kalau hanya bela diri saja, seperti tadi. Kan mending anak, dengan pistol saja sekalian. Betul. Tapi kan kita, niatnya bukan, apa adik kita misalnya, mau menyerang kita, kita punya pistol langsung ditembak, kan gak enak. Mungkin menyerang kita itu, karena stres, karena ada, kekalutan dalam pikirannya, akhirnya dia lupa dan nyerang kita, karena stres saja. Kan kita, perlunya melumpuhkan dia, supaya dia jadi sadar kembali. Bukan mencelakai dia. Nah itu perlunya, seni bela diri di situ itu. Kang Cecep, tadi ngomong-ngomong kesabaran nih ya. Kang Cecep ini adalah seorang guru bahasa Inggris. Mohon. Nah, berarti ini, Kang Cecep dikenal sebagai guru yang sabar nih, kayaknya ya, di kelas. Bisa disebut guru yang sabar, karena apa? Disebut guru yang galak juga bisa. Tapi galak saya gak pernah secara fisik. Saya rasa perasaan, mukul anak itu, seumur saya menjadi guru belum pernah. Memukul murid dalam latihan, ya itu normal, karena kan namanya silat, pasti mukul. Tapi bukan mukul mencelakai, mukul kasih pelajaran kan beda. Nah kalau di kelas, saya belum pernah. Semarah-marah saya, paling saya mukul meja. Mukul papan tulis, misalnya, supaya kasih perhatian buat murid. Karena kalau kita biarkan, kan tidak semua murid berisi itu karena mau, tapi karena situasi saja. Kita perlu mengkontrol situasi tersebut. Tapi disebut sabar, iya juga. Karena apa? Namanya mengajar di kampung itu, kita perlu adaptasi dan sinkronisasi dengan lingkungan. Bahwa anak senangnya seperti apa? Anak-anak di lingkungan di kampung itu seperti apa? Kesukaannya. Kalau kita mengajar bahasa Inggris, ngobrolnya tentang Inggris, apa yang mereka tertarik? Tidak ada kan mereka, Inggris itu di mana? Inggris itu seperti apa? Kita harus membandingkannya dengan situasi dan keadaan di kampung kita. Nah itu kan, kesebaran kita mencari topik seperti apa. Terus menyambungkan, karena yang kita perlukan bukan hanya menyampaikan bahasa Inggrisnya, tapi juga, kan sekarang mah, pelajaran akhlak tidak ada di sekolah. Tapi kita perlu menanamkan akhlak dan budi pekerja yang baik itu, melalui pelajaran yang kita sampaikan. Walaupun saya mengajar bahasa Inggris, tapi coba sisifkan juga akhlak-akhlak yang bisa membantu anak jadi baik dengan materi pelajaran kita. Nah itu kan perlu kesabaran kita juga mencari apa, mencari materi untuk itu. Dan tentu, kan mendidik yang baik itu bukan menyuruh, tapi memberi contoh. Nah, kesabaran namanya juga mengajar anak-anak yang, apalagi waktu SD kan anak-anaknya lumayan. Apalagi pas mengajar anak kelas 2, lumayan lagi. Pas kita pindah ke SMP, mengajar remaja beda lagi kan pendekatannya. Itu perlu kesabaran yang lumayan harus kita, apa, cari trik untuk bisa sukses dalam mengajar. Karena, mengajar itu bukan hanya memberi pelajaran, tapi mendidik. Itu yang menuntut kita sebagai guru, untuk bisa, mengkontrol dan, apa, mensinkronkannya dengan, dengan apa yang kita hadapi. dengan anak. Oke, nah ini, kita udah ngomongin betapa juga hebatnya silat, yang mengajarkan kita lahir dan batin. Nah, untuk mendengarkan kita sekarang, banyak juga yang, tidak ada basic sama sekali, untuk belajar seni bela diri dari kecil. Ada gak sih kata terlambat, kalau memang tidak ada kata terlambat, kira-kira apa nih, kan langsung tertarik kayaknya, wah saya ingin tertarik nih, jadinya belajar silat. Apa nih, pesan-pesannya dari Kang Cecep? Gak ada kata terlambat, atau kan, karena apa, silat itu seperti, kita belajar berjalan, apa ada kata terlambat, buat belajar berjalan? Gak ada kan, misalnya kita, pas ada suatu masalah, jatuh dan kita kena operasi. Setelah operasi itu, kita perlu melatih lagi berjalan. Apa kita, karena sudah berumur 50 tahun, gak bisa? Tetap bisa, karena itu kebutuhan kita. Sama dengan belajar silat. Silat itu bukan tentang, seperti tadi, bukan tentang mencelakai orang, bukan tentang melawan orang yang menyerang kita, bukan tentang itu, tapi yang paling penting, membangun badan kita. Membangun badan kita akan supaya, minimal ada sesuatu yang kita hadapi, kita bisa punya solusi untuk menghadapinya. Nah itu kan keperluan semua orang. Umur berapa puluh tahun pun, akan bisa. Karena silat bukan tentang melompat, atau berguling, tapi tentang membangun badan. Membangun badan itu, orang yang sudah tua pun, harus satu. Sama seperti kita mengerjakan, kalau yang orang muslim, dengan mengerjakan sholat. Gak ada kata-kata bahwa, ah sudah tua malah, masa itu sudah berpengalaman sekali kan. Bacaan juga sudah di luar kepala, jadi gak usah lagi sholat. Cukup mengingat, cukup. Tidak. Kita lakukan karena, sholat itu bagaimana kita menjaga badan, supaya tetap sehat, supaya tetap fleksibel, siap menghadapi berbagai situasi, dalam menjalani kehidupan kita. Ya seperti itulah silat. Kan melihat di perjalanan karir Kang Cecep, dari mulai di kampung, belajar silat, lalu menjadi guru bahasa Inggris, lalu memperkenalkan silat ke layar lebar, bisa bertemu dengan Kianurif, selalu juga silatnya terlihat. Sebenarnya apa sih arti sukses itu menurut Kang Cecep? Sebenarnya, kalau menurut saya, sama seperti lulus dalam mempelajari sesuatu. Saya tidak pernah merasa lulus, karena kalau kita bilang lulus, berarti kita selesai. Karena dalam mempelajari sesuatu, saya selalu, kita belajar itu, mungkin sampai kita meninggal pun, akan terus belajar. Sama dengan kita mengejar sesuatu. Mungkin belum bisa dibilang sukses, tapi hanya kita bisa mencapai apa yang kita targetkan, bukan harapkan, targetkan. Karena kalau kita mencapai harapan, berarti sudah selesai harapan, putus harapan. Tapi yang kita targetkan, kalau targetkan, oh iya sudah target saya sekarang sampai sini, nanti sampai sini. Jadi, kalau kata orang lain itu mungkin, bisa sebut itu sukses. Tapi kalau menurut saya, saya tidak, tidak apa, belum berani bilang itu sukses, tapi Alhamdulillah, sekarang target yang saya harapkan, sudah tercapai. Tapi, perlu ada target-target lain, karena ya, target, bukan tentang target sendiri, tapi target yang mengembangkan silat itu sendiri. Kita perlu meningkatkan target kita. Kalau sudah sampai di sini, ada target lanjutan. supaya silat lebih mendunia, dan setara dengan bela diri lain. Apalagi sekarang, kalau bisa, masuk olimpiade, misalnya dikenal lebih banyak orang-orang di luar negeri, nah, seperti apa tuh usahanya ke sana. Nah, itu kan jadi target lanjutan dari itu. Waduh, ini jadi banyak mendapat pelajaran, lebih terbuka, ngobrol sama Kang Cecep, nggak hanya mengenai John Wick, atau silat, atau kianurif sih, Evan ya. Bukan hanya juga pengalaman-pengalaman dari Kang Cecep, sebagai seorang yang kita lihat, di layar lebar, atau di layar kaca, tapi pengalaman hidupnya, yang juga bercerita banyak tentang silat, yang benar-benar, saya ngedengernya aja nih, sekarang langsung kayak, apa ya, kayak ke recharge. Iya, jadi semangat baru ya, semangat lagi. Harus, iya, mudah-mudahan pendengar juga sama ya. Amin. Terima kasih banyak, Kang Cecep udah mampir, ke warung VOA ini, warungnya, studio si tepatnya, studio VOA, studio podcast kita, kali ini, di acara Kudos. Kalau misalnya, ada yang ingin bertanya, mengenai Kang Cecep, atau mengenai acara ini, juga bisa langsung, DM VOA Indonesia, di Instagram, at VOA Indonesia. Nanti, kalau ada pertanyaan untuk Kang Cecep, insya Allah ya Kang ya, kita akan sampaikan. Saya, yang nanya di Facebook pun, di message, saya selalu jawab. Hanya mungkin, ada yang dijawabnya setelah seminggu, atau dua minggu. Kan sibuk. Tapi insya Allah, apapun yang ditanyakan rekan-rekan, atau teman-teman, maka, insya Allah saya jawab. Oke. Waduh, kalau gitu sekali lagi, terima kasih Kang Cecep udah ngobrol-ngobrolnya. Dan kalau dari saya, seperti yang dikatakan oleh John Wick, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa Kang Cecep. Sami-sami. Hati-hati. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.